Hai di video kali ini saya akan membagikan tips secara bagaimana untuk mengganti lampu di speedometer ya Nah di sini mudah-mudahan yang terlami usul giti dimana lampu di speedometer itu berwarna kuning jadi saya akan mengajaknya dengan warna putih agar dia tampil istilahnya lebih cantik dan modern Nah peralatan dibutuhkan adalah untuk mengganti lampu ini adalah satu itu adalah penyobeng terus alat membantu mencongkel batoknya nanti tanah lampu speedometer sendiri di sini adalah menggunakan jenis T10 ya T10 LED berband resin dan berwarna putih Oke untuk melepas batok di selain kursusnya dinosur giti ini kita perlu melepas sekitar yang cukup awalnya tiga di sini terus ke empat 5 6 ikan yang kebekas terus ke 7 sini ya setelah semua baut yang terlepas dari posisinya yang mengikat batuk kepala kita bisa melepas batuk kepala dengan menggunakan bantu seperti ini ya kita congkel dari sini kita congkel seperti ini untuk mempermudah pada saat pelepasan kita lepas kita lepas batuknya dari sana nah ini posisi ketika batuk atau cover setangnya sudah terlepas ya bagaimana kita lihat disini ada ada 2 kalau kurang jelas ada 2 bola lampu yang bisa berganti jadi sebelah sini sebelah kanan maksudnya terus sebelah sini dan disini nah disini kita perlu melepas soket-soket ini agar mempermudah pada saat pelepasan lampunya agar tangan kita lebih mudah menjangkau dan memutar soket lampunya baik kita lanjut lagi baik ini posisi lampu speedometernya setelah saya cabut ya ini posisi sebelah kiri bagaimana tadi saya melepas beberapa soket yang cukup mempermudah pada saat pelepasan lampu ini dari rumah speedometernya untuk sebelah yang disini cukup mudah ya bentar saya fokuskan dulu kameranya itu sebenarnya caranya itu sebenarnya kita tinggal kita tarik kita tarik dari rumah ini kita tarik nah seperti ini nah seperti ini dia bisa terpas dari rumah dudukan speedometernya baik secara kita akan coba lepas lampunya kita tes menggunakan lampu baru ya menggunakan lampu putih T10 untuk melepasnya kita bisa menggunakan ini ya tisu ya agar setelahnya tidak persentangan langsung tangan dengan kaca dari lampu speedometernya karena setelahnya bisa menyebabkan meninggalkan jejak setelah nyoda yang dapat membuat setelahnya lebih cepat kosong permukaan kacanya kita meninggalkan noda sidik jari kita di lampu seperti ini ini sudah terlepas terus kita juga pasang lampu LED-nya baik disini saya mau memberikan gambaran lebih jelas ini menyebabkan lampu standar dari speedometer yang digunakan dari Yamazol Giti ini adalah lampu LED T10 warna putih yang saya akan digunakan sebagai pengganti dari lampu bawaan motor ini dia selesai ukuran yang sama untuk panjang tinggi dari lampunya tersebut sehingga dia akan pas atau gampang masuk ke dalam rumah soket dari speedonya seperti itu baik disini saya akan memberikan gambaran perbedaan nyala lampu dari lampu LED T10 yang saya gunakan dengan T10 pohlam pohlam pitcher biasa dari bawaan motor kita akan menyalakan motornya dan kita akan lihat perbedaan dari nyala lampu antara yang baru saya gunakan dengan yang lama kita cek kontak kita lihat ya sini ya nyalanya putih kita akan lihat ini untuk yang lama dia nyalanya pijar untuk beberapa orangnya untuk lampu lampu pijar memang seperti ini oke setelah itu saya akan lepas untuk yang polam yang lama ini baik ini merupakan tampilan nyala lampu dari lampu LED T10 nah jadi saya mau membagi informasi jika pada saat melakukan pemasangan lampu ke dalam soket dan lampu bersebut ditanya pada saat kita kontak kunci on maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memutar posisi lampunya kita lepas kita putar 180 derajat untuk kita pasang lagi ke dalam soket lampunya agar posisi jelanya apa ya posisi positif positif negatifnya itu pas jadi kalau dia tidak nyala kita bisa jelanya belum mempunyai lampu itu rusak atau LED memang tidak nyala kita bisa putar dulu 180 derajat saat melakukan pemasangan lagi seperti itu ini merampakan dari kedua lampu setelah saya melakukan pemasangan ya jelas ini nanti akan saya lihat briefingnya pada saat malam hari di tampilan di speedometer oke kita lanjut dengan melakukan pemasangan balik over dari bodoh lampunya ini baik disini saya akan memberikan tampilan speedometer setelah dilakukan penggantian lampu LED di PS10 kita lihat bagaimana tampilannya di malam hari tampilannya sekarang menjadi lebih cantik karena dia berbeda menjadi warna putih sehingga keselesaian modern dan videotape kita lanjaman baik sekian video dari saya jika video ini bermanfaat bisa di share komen mwk like jangan lupa di subscribe tunggu di video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati